Saya mengenal utas terbuka ini sebenarnya sudah lama dan saya banyak berharap sekali dengan adanya utas terbuka yang sudah ada semenjak tahun 1984 ini karena disinilah sebenarnya ada satu bridging, ada satu jembatan antara ketidakmampuan dari seseorang itu untuk membagi waktu antara dia berusaha, antara dia berkarya, berkarir dengan dia berpendidikan. Nah hanya saja memang ini perlu ada terus melakukan sinkronisasi atau terus melakukan updating dengan pengetahuan atau dengan teknologi yang ada. Kalau dulu mungkin pembelajaran jauh itu bisa dilakukan dengan teknologi-teknologi yang ada pada jamannya sekarang sudah ada pola yang sangat bisa dilakukan yaitu pola menggunakan internet, pola menggunakan komunikasi virtual dan itu saya lihat juga banyak bisa ada meskipun satu dua hal kadang-kadang UTE ini agak sedikit terhambat dengan adanya pendidikan yang dilangsungkan secara nasional di lingkungan Dikbud sendiri. Nah saya berharap ke depan UTE ini bisa menjadi satu inovator dalam pendidikan jarak jauh karena saya percaya sekarang kebetulan dipimpin oleh seseorang yang memiliki visi-misi yang sangat kuat dan wanita Asia pertama yang mendapatkan ketokohan dalam bidang education learning dan ini semoga bisa menjadi penarik dari semua teknologi, semua inovasi yang ada pada menurut saya terbuka. Dengan demikian saya juga berharap bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa mengerti betul positioning dari UTE ini karena inilah salah satu cara yang tercepat, cara terbaik untuk mempertinggi derajat pendidikan di Indonesia dan untuk mempercepat bagaimana masyarakat di Indonesia itu bisa mengejar visi ke depan karena kita tidak boleh lupa bahwa sesuai dengan apa yang sudah tercantum di dalam pembukaan UTE dan dasar 1945 bahwa kita punya visi, kita punya visi ke depan masyarakat di Indonesia itu terus masyarakat yang meminginkan merdeka, kemudian berdaulat, adil dan makmur itu juga termasuk yang ada dalam pendidikan. Nah harapan saya adalah semoga semua sarana, prasarana, kemudian kurikulum yang ada pada Universitas Terbuka ini bisa sekali lagi sinkron dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, kembangkanlah juga bersama-sama dengan iman dan taqwa dan ini tidak bisa berdiri sendiri, ini harus ada sinergi dari lintas departemen tetapi saya juga tetap percaya bahwa semangat yang ada pada sivitas akademika yang ada di Universitas Terbuka ini bisa benar-benar membawa ini semua.